Hai baik Selamat datang kembali di channel pada bukan IT course pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan layanan Dynamic DNS dengan no IP di tutorial ini dibuat karena ada keuntungan untuk melakukan remote dari jaringan luar ke server yang ada di jaringan lokal menggunakan dynamic DNS baik kita lihat dulu apa itu pengertian dari Dynamic DNS di dynamic DNS service itu adalah sebuah service untuk pemotaan terhadap komputer dengan IP public dynamic yang diterjemahkan oleh sebuah domain jadi mewakili IP public jadi nama domain nah IP public dynamic adalah IP yang selalu berubah seperti itu cara kerjanya adalah dengan melakukan update mencari beberapa alamat IP public dynamic yang digunakan di jaringan atau komputer nah biasanya eh menggunakan aplikasi tambahan ya nanti bisa kita download di layanan no IP ini Dynamic DNS digunakan jika kita akan melakukan remote atau melakukan remote server yang luar jaringan dengan DNS nah berapa punya dia dengan DNS yang terkokulat di antaranya adalah no IP nanti kita akan melakukan berhasil di layanan atau no IP nah disini ada enam langkah untuk menggunakan layanan live-nya dari daftar di situs ip.com kemudian pastikan siapkan email aktif berkasi akunnya dan langkah ketikanya membuat nama domain dan melakukan management DNS dan disini kita ada tambahan aplikasi namanya dynamic update client kita bisa download nanti mendapatkan update dari pada IP public yang terpasang dan langkah kelimanya setting domain DNS di perangkat bisa modem atau router dan langkah keenam baru melakukan uji coba akses kita langsung saja di sini adalah end up tidak ada protect bagaimana untuk melakukan pendaftaran dulu di no IP ya kita 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 disini alamatnya jadi siapkan teman-teman alamatnya oke ini isikan passwordnya oke nanti kita isi di sini nama hostname nya ya maksudnya kita isi misalnya kita pilih ininya adalah di DNS ada beberapa pilihannya gunakan yang mana saya pilih di sini nah kita tinggal jantung hitam ini ya oke nah ini kita pilih yang free nantinya ya selanjutnya kita pilih free sign up klik free sign up kita tunggu beberapa saat sampai nanti ada notifikasi masuk ke email kita seperti ini nah ini ada verifikasi untuk mengaktifkan akun oke kita pilih aja dia nanti kita pilih di sini adalah filmasi akun untuk mengaktifkan oke nah disini akun sudah aktif selanjutnya kita melakukan manage DNS ya di langkah yang tiga di sini buat memori dan manage saya lebih DNS kita pilih manage kita langsung masuk ke klik langsung kita melakukan manajemen DNS kita masuk ke menu dynamic DNS ini nanti kita akan membuat hostname nya jadi maksimal hostname untuk satu font yang free ini adalah tiga coba bikin hostname nya split hostname ini nama hostname nya adalah kita buat misalnya tom satu kita beli ini hanya adalah di DNS.net ini banyak pilihannya kita pilihnya yang ini oke record tipe nya default kita beli DNS ini adalah IP public yang saat sekarang terupdate ya ini menggunakan layanan di home tengarnya nama ddns nya adalah home 1 GPR ddns.net oke ini nama ddns nya adalah home 1 GPR jadi nanti untuk mengakses IP publik ini kita bisa menggunakan hostname yang ini Oke itu langkah ketiga ya membuat nama domain dan manajemen X dengan membuat dengan hostnamenya yang enggak tempat kita lakukan setting dynamic update lain atau cf-cf-cf aplikasinya kaki sini kita pilih download kita pilih sempat dilakukan download nanti kita langsung lakukan install aja ya kita lakukan install ini memudahkan kita untuk manajemen klien ini misalnya kita akan lakukan login dulu ini misalnya menggunakan email yang aktif didaftarkan disini bisa kita terlihat nah ini nama hostname yang tadi dibuat ya ini home1dbr bisa kita simpan ini IP publik yang running sekarang ini jadi untuk ngeceknya nanti kita bisa menggunakan aplikasi ini seperti oke demikian langkah keempat bagaimana setting dynamic update klien selanjutnya nanti kita masuk ke langkah kelima itu bagaimana setting domain DNS yang ini ini tadi dibuat di perangkat filter sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati